Kita ke informasi kuliner pemirsa, ombus-ombus makanan kue tradisional non-legendaris khas warga Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, eksis kembali di masa pandemi. Kini kue ombus-ombus sudah langka dijumpai di daerah Tanah Batak dan bisa didapat hanya di pusat kota Siborong-Borong. Kue legendaris ombus-ombus ini sudah ada di Siborong-Borong sebelum Indonesia Merdeka. Kue khas warga Siborong-Borong di mana dulunya setiap pagi warga menyantapnya sebagai sarapan pagi. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Bahannya hanya 4 macam, tepung beras, gula aren, gula putih, dan kelapa. Ada 2 macam rasa, yaitu gula aren dan gula putih dalam isian kue ombus-ombus. Jadi tidak ada kosannya makan ombus-ombus di kota Siborong-Borong. Artinya kalau diganti sarapan, ya ini kan beras, bahan bakunya beras, jadi kita nggak ragu. Ini ombus-ombus ini, masyarakat sini, kami sesudah bangun, kami langsung pergi ke warung ini untuk menikmati ombus-ombus, mengganti dari sarapan, karena ombus-ombus ini terbuat dari beras. Kalau ombus-ombus ini memang sebelum saya lahir, sudah ada ombus-ombus ini. Jadi dulu pertama sekali dihilangin lapet bulung tetap panas. Tapi karena perkembangan jalan, nggak mungkin lah dihilang tetap panas. Tadi bapak saya bikin namanya ombus-ombus. Menyatap kue ombus-ombus sangat cocok sambil menikmati kopi hitam di warung ombus-ombus nomor 1 yang ada di jalan sisi Ngapangaraja, kota Siborong-Borong. Harga kue ombus-ombus sangat murah, hanya Rp3.000 per buah. Sang pemilik usaha kue berharap, kue yang sudah jarang terdengar di masyarakat ini bisa kembali terkenal hingga seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Aris Fernando Manalu, AINews melaporkan.